Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Hai hai cat lover, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja Dan tentunya anak bulu di rumah juga baik-baik ya Oh iya, di video kali ini Aku mau ngajakin kalian semua, para cat lover Aku mau belanja bahan-bahan untuk bikin makanan basah buat si anak bulu di rumah Jadi aku nih sekarang baru pulang kerja Ini aku masih pakai baju batik, baju kerja Dan ini juga masih ada di parkiran Baru keluar dari kantor So, aku mau ngajak kalian semua untuk ikut aku belanja ke Superindo Belanja bahan-bahan yang akan aku masak nanti Untuk makanan basah atau yang biasa disebut dengan wet food Si Mumut dan si Cio Oke? Gak usah lama-lama Yuk, mari kita berangkat Ya, aku mau ngajak kalian semua Kenapa macet deh, salah ambil jalur Aturannya tadi aku nggak lewat sini Ada sih sebenarnya jalan belakang yang memang lebih lancar sih Cuman nggak tahu tadi aku tiba-tiba masuk ke jalur ini aja Kenapa macet deh, besok-besok nggak lagi deh lewat sini Oh di sini macetnya parah, kalau udah macet Bisa sejam sendiri di sini Mudah-mudahan aja superindonya nggak tutup Soalnya semenjak corona sekarang supermarket atau toko-toko itu tutupnya agak lebih sore Jam 7 udah pada tutup, jam 8 paling malam Mudah-mudahan aja sih, nyampe di tempat nanti nggak tutup Soalnya ini memang udah sore banget Aku lanjut nyetir dulu ya guys Nanti pas udah nyampe di lokasi Aku ajak kalian belanja keperluan untuk bikin bahan-bahan makanan Atau bikin makanan basah untuk anak bulu di rumah Biar kalian tahu apa aja yang aku beli Nanti aku juga akan bikin tutorialnya buat kalian Jadi kalian di rumah bisa menghemat dengan cara ini Gitu ya guys Daripada harus beli jadi Memang sih simple beli jadi Tapi kan nggak hemat gitu loh Hai guys Ini aku sekarang sudah ada di Superindo Sudah nyampe Superindo Dan langsung mau menuju ke tempat ikan segar Karena yang aku pilih adalah ikan segar Sama apalagi yang aku cari ya tempe Ya tempe Ikan segar sama tempe Jadi ikan segar sama tempe adalah bahan yang aku butuhkan untuk buat Wet food Atau makanan basah khusus untuk kucing Itu bikin badan kucing jadi gemuk loh guys Serius Yaudah aku mau ke tempat ikan dulu ya Aku ngambil ikan tongkol Salmon boleh, ikan tongkol juga boleh Pokoknya ikan laut yang segar kayak gini Nih guys nih Ini ikan tongkol segar nih Aku mau ngambil dua aja ya Ini boleh juga Pokoknya kalian boleh ikan apa aja Asalkan yang tidak berduri Kayak kalau bandeng sih jangan sih Karena bandeng itu durinya banyak Ikan yang udah dapet Lagi nunggu dibersihin sama abang sekalian dipotong-potong Jadi nanti sampai rumah tinggal diolah Biar gak repot bersih-bersih lagi Tinggal dicuci doang langsung diolah deh Nah ini dia tempatnya tempe-tempe guys Ya aku dapet Ini dia tempenya Udah dapet Udah dapet semua guys Yang aku cari guys Tempe sama ikan Eh, yuk laut punya kita bayar ke kasir Terus pulang deh ke rumah Nanti aku kasih tau ke kalian tutorialnya Bikin makanan basah untuk kucing Oke Aku mau bayar dulu ya guys Jadi guys Ini sekarang aku sudah ada di rumah Baru aja nyampe Pulang dari Superindo tadi Dan sekarang aku langsung mau Ngerjain Bahan-bahan yang aku beli tadi Yaitu Ikan tongkol segar Sama Tempe Pokoknya aku tunjukin kepada kalian Gimana Caranya aku ngolah bahan-bahan tersebut Sampai jadi makanan basah Dan siap disajikan kepada anabul kita di rumah Jangan di skip-skip video ini Supaya kalian tuh tau caranya gitu Gimana aku bikin makanan basah Gitu loh guys Karena di video ini Aku bener-bener kasih tutorialnya buat kalian Oke Yuk kita cuci dulu Ikan yang tadi udah kita beli Kita cuci dulu sampai bersih Baru kita olah Kemudian Kita potong-potong dulu tempenya Kalau tempe emang gak usah dicuci guys Kan sudah ada bungkus plastiknya Oke Jadi langsung dipotong-potong ya tempenya ya Ikangnya udah dicuci Tempe udah dipotong-potong Sekarang kita lanjut ngambil panci kukusan Oh iya Aku belum ngejelasin ya Jadi cara ngolahnya itu Ikan yang udah dibersihkan tadi Yang udah dipotong-potong Udah dicuci bersih Sama tempe yang udah dipotong-potong Itu dikukus jadi satu Aku sekarang mau nyiapin panci kukusan dulu ya guys Sambil nunggu kukusannya mateng Sekarang aku mau nyiapin Alat berikutnya untuk Ngegiling Ikan sama tempe yang udah Dikukus tadi ya Yaitu Blender Jadi aku butuh blender Ini dia blender Blender Mesinnya disini Ini dia Jadi kita butuh alat ini ya Kalau misalkan gak ada alat ini juga Bisa sih sebenarnya ditumbuk Cuman kalau ditumbuk kan Pasti dia Kurang halus gitu Teksturnya agak-agak kasar Kalau ditumbuk Jadi Aku blender aja Yang gak punya blender Gak apa-apa bisa ditumbuk Walaupun agak sedikit-sedikit kasar Gak masalah sih Ini aku udah siapin blendernya Karena kita bikinnya cuman sedikit Jadi pake yang kecil aja ya Wadahnya gak perlu yang gede-gede Ini dia Udah kita siapin Sambil nunggu Kukusannya mateng Blender sudah disiapin Mending kita main dulu Sama anak bulu Hai Hai Ini dia Cio Nah ini dia anak bulu nih Tuh kan guys tuh Wuh tuh Tuh Gendut ya Kucingnya ya Yang Mumut ini Hai Mumut Mumut Kamu lagi ngapain Tuh Ini dia Tuh Wuh Tuh Ini Mumut Tuh ini juga tuh Wuh tuh Gemukan Gembul Pokoknya kucingku dua-duanya tuh gembul-gembul guys Kalo kita telaten Ngerawat Kita Sayangin tuh binatang Insya Allah Nanti binatang itu juga akan Seneng gitu Kalo binatang udah seneng Berarti Apa Badannya tuh nanti bisa gemuk gitu Kasih yang terbaik Pokoknya buat binatang-binatang piaran kita ya Yang bisa aku kerjain ya Semuanya udah aku siapin Ya udah Kita tunggu sampai Semuanya selesai Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya Ini udah mateng nih guys Udah kita matikan dulu kompornya Ini udah mateng Kita pindahin ke gelas blender Ya Jadi Kita Bersihin dulu tulangnya Ini kan ikannya belum filetan ya Jadi kita ambil dagingnya aja Nih Kayak gini nih Nah tuh Tuh diambil dagingnya aja ya Tuh Tuh Ini diambil dagingnya Ini Terus taruh disini Nanti kita blender jadi satu Pokoknya jangan sampai ikut aja tulangnya Ya Ini ya Tuh Tuh diambil dagingnya gini Terus pindahin ke sini Tuh Nah kalau ikan tongkol gini kan Tulangnya itu kan sedikit Cuma di bagian pinggir-pinggirnya guys Nah Ini dibalik gini Udah dibalik gini Tuh Tinggal dicubit aja Nah Tuh Ikutkan tulangnya Tuh Eh Ikut Setelah dibalik gini Pokoknya kayak gini ya Tuh Bener-bener diambil Dagingnya doang Nih ya Diambil dagingnya doang Jangan sampai ikut tulangnya loh ya Nih Walaupun dia di blender Pokoknya jangan sampai ikut aja tulangnya Tuh Kalau mau ditambahin kuning telur juga boleh Cuman aku gak Gak pake kuning telur Ini langsung aku blender kayak gini Kasih air dikit Kasih air dikit karena apa Supaya dia bisa muter Kalau di blender kan biasanya lengket gitu Jadi harus ditambahin air dikit Supaya dia bisa muter Gitu loh Nah Ini udah nih kan Tuh Kita tambahkan air sedikit aja airnya ya Setengah aja airnya Setengah dari wadahnya ini ya Supaya dia bisa muter aja sih Udah jadi guys Tuh Ini udah jadi ya Yuk Coba kita Kasih ke anak bulu Itu udah pada nunggu di bawah Hehehe Hai Kalian udah pada nunggu ya Tuh kan Pada nungguin Yaudah yuk Kasih Ambil sendok dulu Yuk Sini Jadi gitu ya guys Secara bikinnya Pokoknya Tempe sama ikan Ikannya bebas Bisa ikan tongkol Ikan tuna Ikan apa Pokoknya ikan yang sekiranya Nggak banyak durinya Itu bisa kalian giling Sebelumnya dikukus dulu Terus digiling sama tempe Kasih air dikit Kalau misalkan mau dikasih kuning telur Juga boleh Kuning telur ya Jangan sampai putihnya ikut Karena kalau putihnya Memang nggak bagus buat kucing Yang bagus buat kucing itu adalah kuningnya ya Kuning telur Kalau mau ditambahkan telur boleh Tapi kuningnya Udah Giling jadi satu Masukin ke blender Atau food processor Jadilah Makanan Bikinan sendiri Nggak perlu beli Lebih hemat juga Ya kan Kucing-kucing doyan Badannya gemuk nanti Jadinya Kalau makan tempe Kayak sama Ikan Dikukus Kayak gitu Terus digiling Cobain dah di rumah Buat para cat lover di rumah Yang mau ngasih varian makanan Anak bulu Dengan makanan basah Cobain tips dari aku barusan ini Ya Kalau memang Video ini bisa Bermanfaat Buat orang lain Jangan lupa di share Kalau memang kalian suka Sama video ini Jangan lupa di like Tentunya Subscribe ya Yang udah subscribe Aku ucapkan terima kasih Yang belum subscribe Aku tunggu subscribe-nya Karena Dengan cara kalian subscribe Channel aku Secara tidak langsung Kalian mendukung channel aku Untuk bisa lebih berkembang lagi Oke Thank you so much for watching Don't forget to subscribe Like, share, and comment Jadi Video kali ini Tutorialnya Sampai disini aja dulu ya guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya